Pemirsa Kepolisian Resort atau Polores Tanjung Jambung Barat, Polda Jambi, mustahkan barang bukti narkotika jenis sabu, pil ekstasi, serta daun ganja kering. Pemustahan barang bukti ini digelar di bako Polores Tanjung Jambung Barat. Beginilah suasana pemustahan barang bukti narkotika yang dilakukan Polores Tanjung Barat pada Jumat Sia. Bahkan barang bukti narkotika jenis sabu yang bernilai Rp4.214.223.000 yang dimustahkan. Barang bukti yang dimustahkan merupakan pengungkapan kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 20 orang. Dimana sebelum melakukan pemustahan barang bukti tersebut, dilakukan proses pengujian oleh Dokkes Polores Tanjung Jambung Barat. Usai dilakukan pengujian dan pengecekan, dinyatakan positif barang tersebut narkotika jenis sabu, lalu dilakukan proses pemustahan. Kapolores Tanjung Jambung Barat AKBP Agung Basuki menjelaskan, barang bukti yang didapatkan dan dimustahkan di luar dari barang bukti proses penggadilan agar tidak beredar di tengah masyarakat. Adapun barang bukti yang dimustahkan, sabu seperat 3.241,71 gram bruto, pil ekstasi sebanyak 15 putir, dengan berat 5,1 gram bruto, ganja dengan berat 2,38 gram bruto, serta ditambah biji ganja 4,76 gram bruto, dengan total rupiah keseluruhan 4,218,020,600 rupiah. Pada kesempatan sore hari ini, kita akan melaksanakan proses penyelidikan untuk pemustahan barang bukti dan di mana berdasarkan surat dan cekasakan negeri Tanjung Jambung Barat nomor B 1763 D dari merek L 5,75 nomor B 24, tanggal 12 November 1 tentang surat ketetapan status atas barang tahanan agar bukti untuk memenuhi prosedur dalam proses penyelidikan kemudian tidak semua barang bukti yang akan kita diimpahkan dan jadikan berarti di pengadilan jambung dan ada proses penyelidikan dan untuk sisanya akan kita mustahkan dan apun pada kesempatan sore hari ini yang akan kita mustahkan yaitu ada beberapa jenis barang bukti dari kurang lebih 178 barang polisi dengan jumlah barang kerti yang pertama yaitu 1-1 seberat 3.241 barang bukti dan next sebanyak 15 mitir seberat 5,1 barang bukti ganja 2,38 barang bukti ditambah 2,38 barang bukti ganja untuk jumlah nilai ekonomis dari seluruh barang bukti yang dilakukan hari ini yaitu sejumlah terlalu biarkan yang dilakukan 4,2 miliar dan 2,38 juta pemustahan barang bukti tersebut disaksikan langsung oleh salah satu tersangka dan kepala dinas kesehatan perwakilan kejaksaan pegadilan negeri ketua organisasi granat organisasi LAN Surya Kurniawan Cik TV melaporkan Surya Kurniawan Surya Kurniawan Surya Kurniawan Surya Kurniawan Surya Kurniawan